Selamat pagi Mbak Siska Hai Canggung belanja Abis beli apa? Aku hari ini beli brokoli, jamur, saku, genjer, timun, tomat, sama suara mbak kecil pasti gak kedengar Udang! Aku gak berani megang ikan atau binatang mati Mbak lu liat udangnya Ih darahnya Ibu negara Lagi beli sayur Mbak hari ini lagi libur ya? Ya libur, libur Penerbangan yang tutup sementara waktu Jadi kita sibukin belanja Kangen terbang gak? Banget Kangen banget Suara mbak itu pasti gak kedengaran, kecil Tapi gak apa-apa nanti Banget! Aku yang translate-in Aku juga abis belanja Aku beli keruput, beli brokoli, beli sayur Insya Allah beli apa Sia? Ibu Yeay Mamahnya jalan duluan Aku di belakang Hari ini kita bakal bikin vlog masak-masak ya mbak Ya Sia Sip Hari ini mes 1 Mbak di depan dong biar ada orangnya Terah ku yang record Hari ini aku bakal berdua seharian sama mereka berdua Kita akan masak-masak untuk buka puasa Tapi by the way di antara kita bertiga gak ada yang puasa Sheila lagi berhalangan Ibu Sheila Jadi Mereka akan menjadi juru masak kita hari ini guys Coba lihat Coba lihat Ini Wow banyak guys Ini campur baksel sama telur Bugari bisa masak ya? Bisa Bisa dong Aku juga bisa Aku masak telur Sarah Emang agak mau malukan Ntar aku belajar sama dua ibu ini Mbak sore nanti mau gak kita keliling mes? Olahraga Kan aku emang olahraga emang jadwalnya Sore Nanti sore ya Sip Sheila ikut gak? Enggak 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 apa-apa kita keliling mes doang Sia Oke Orang bosan ngeliatin aku Jadi hari ini aku akan memperlihatkan kalian lebih banyak Ini perjalanannya lumayan akan agak jauh Gak jauh sih Nah ini mes 1 Kalau kita mau berangkat terbang harus kesini dulu ya mbak Iya Nah kalau kalian bisa lihat tuh disitu ada shuttle-shuttle Ada bus-bus Nah itu bus buat ke bandara Ini apa mbak namanya? Arena jajan Enggak Tempat para pramugari itu Tempat para pramugari Kepit Ngedet Bukan Kalau muda tempatnya begini ya Maksudnya kalau beli makan Beli makan disini Biasa beli makan disini Disini jajanannya murah Jajanannya murah Biasa kan tuh dari mes 1 Langsung kesini Dari mes 2 nya Mes 2 tuh disana Langsung kesini tuh lumayan dekat Jalan kaki Nah kalau disitu apa mbak Shiela? Coba jelasin dong mbak Itu gedung apa? Gedung ATC Gedung batik Gak tau sih ya Apa sih? Buat training Gedung buat training Disana tuh lingkungan training ya mbak? Gedung buat training tuh Ofisnya batik juga Ofisnya batik juga Lion, batik, wings disana ya Jadi kalau kita mau berangkat training nih Dari mana kemana mbak? Dari mes 2 Tuh Jalan aja ke situ Jalan kaki ya Jalan doang ya Deket sih Cuma kalau pakai pantofel ya lumayan juga berasa Pake itu apa? Pake flat shoes dulu ya Flat shoes yang datar tuh Yang datar Nanti sampe udah deket ganti Ya bener Asalkan jangan keliatan Cuma diharang sih Wah curang nih Diharang Cuma lebih baik ya untuk kesehatan juga Kalau misalnya lagi sakit Aku kalau luka-luka aku pakai flat shoes dulu Jangan memaksakan Situ Indomaret Ada banyak sih Indomaretnya di belakang sana juga Malah nambah lagi Alphamart Alphamart di pojok sana Seberang-seberangan ya Dempet-dempet Mereka berperang Mereka berperang Tapi tutup aja rame ya Iya kan Itu Iya karena kebetulan Nah disini tuh di depan tuh ada Apa sih motor-motor yang bisa kalian sewa buat berpergian Kalau misalnya kalian buru-buru atau tempatnya terlalu jauh Bisa sewa motor Motor Berapa sih Mbak biasa sewa? Sering sewa kan? Sejam itu 10 ribu 10 ribu berapa? Sejam Sejam 10 ribu murah dong ya? Iya Cuma Kisaran 10 sampai 15 lah ya? Iya Cuma Kalau kalian memang hatinya loyal Kalian naik motor itu nggak sampai sejam Ya loyal aja 10 ribu kasih 10 ribu kasih Biasanya Mbak-Mbaknya suka ngasih lebih juga ya? Iya Kebanyakan juga ngasih lebih Ini karena pandemi ini Kita dimana-mana di tempat cuci tangan Kalau disitu ada post biasa untuk kita ngambil barang Ini gedung putih Biasanya ada heli buat mendarat di atas juga Aku ada rekaman video heli pas lagi disini Nanti aku tampilkan disini Guys di live ini kita akan bener-bener menunjukkan keseharian kita Tanpa dibuat-buat Oke Mbak Siska? Tidak ada yang diadakan disini Sip Mbak itu yang kuning-kuning apa sih Mbak? Jelasin dong Nggak ngerti Tanda Bahwa kalau misalnya Kalian mau pergi terbang nih Semua blok yang barisan disini tuh harus Ngumpul disini supaya dijemput Berarti kalau mau berangkat terbang Mbak harus ngumpul disini ya? Yang dekat-dekat sini Nanti busnya Busnya bakal jemput kesini nih Biar sekali jemput ya Halte 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 Pramugari Halte Pramugari ini 14 Kalau kita kesini juga ya Mbak? Eh kita ada dua Kita yang satu itu disitu Kita yang jauh salah Kita yang disitu Nah ini kita mau pulang ke kamar kita Ini wilayahnya enak banget sih Ada Mbak terus nggak banyak Nggak terlalu banyak suara motor Karena yang bisa masuk hanya Motor-motor yang kerja di dalam Terus Shuttle Mesh doang ya Buat jemput Pramugari Itu doang yang bisa masuk Apa ya? Bagus lah Ada kolon-kolon hijau Segar Pagi-pagi kita laraga Nafas Enak ya? Mantep lah Gimana Ibu Shela? Pendapatnya Anda Tentang Mesh ini nyaman? Nyaman ya Nyaman Sini berdua Sini berdua Di setiap panjang perjalanan itu Selalu ada pandan Jadi kalau kalian mau masak apapun Kolak Atau apa Ambil aja Ya ambil aja udah Menghemat Pandan, mangga Oh iya Mbak Kemarin aku juga dapat pertanyaan Kenapa nggak mau tinggal di apart? Mbak juga nggak tinggal di apart dong Enggak Kenapa? Belum ada alasan ya Untuk harus pindah kesana Selama masih Masih nyaman juga ya Lebih enak di sini Iya Masih enak lah ya Nanti Kalau misalnya ada yang Misalnya ada yang nawarin Apat Misalnya kita bertiga nih Boleh Cuma kan lagi kondisi pandemi Jadi ya nggak dulu Berarti Bukan nggak mau Tapi lebih tepat kayak Belum ada alasan Kenapa harus pindah kesana Kita nggak anti apart guys Tapi kita tuh Ya belum ada aja alasan tuh kesana Ini mangga Ini mangga Kemarin ibu mesnya bilang real Nanti kalau udah gede diambil ya Tapi jangan sentuh Ada semutnya Bagus Mangga apa sih ini? Mangga Apa? Ini kamar aku yang ini Kamar Shela dan Mbak Siska di belakang Dadah Dadah Ketemu di belakang ya See you See you Ini kamar aku OTW Jangan kemana-mana guys ya Aku mau masuk dulu Karena masih berantakan Aku akan skip Kita mau mulai masak-masak guys Ada beras Sisa beras kemarin Dari Mbak Siska Aku tadi beli bakso Tapi aku tidak akan menyentuh barang-barang ini Aku akan biarkan Mbak Siska yang mengambil alih Tapi aku akan tetap lihat dan belajar dari mereka Oke? Ayo kulkas Ayo Aku mau nyimpan ini di kulkas dulu Sebentar Mbak Siska Ya Mbak Siska Ya Mbak Siska Ya Mbak Siska Ya Mbak Siska Mbak ada punya aku tempat mana ya? Ini Mbak punya aku Mbak Ini Itu yang ada tempatnya paling mewah Berset dah Lu langsung sini aja Coba lihat Coba lihat Gitu Google bilang jangan pernah gabung ini sama itu Sayur Ya kan Kamu ambil ini Tempat orang Masa kita ambil alih semua Mbak kenapa nggak dipotong dulu Mbak Brokolinya? Jangan Biar dia awet Kan nanti bilang di Google Aku searchnya di Google Thank you Google Gak boleh Gimana sih? Aku punya tips-tips untuk kita Silahkan terus dibawa ya Aku punya Mbak Yes Siap-siap nih hilang Tidak lah Aku Dalam tangan Tuhan Yesus Tidak ada yang hilang Mbak-mbak Kalau kulkasnya penuh nih orangnya nih Ini nih Ini ID berapa Mbak? Kamu Mbak? Ini 20 Mbak Mau dia apa? Ijen Mbak Eh Mbak Ini kalau mau cuci piring bisa Dikunci guys Katanya aku diomelin Aku mau nyapu kamar deh Tuh kan gak jelas Enggak Nyapu bentar Kan kamu masih motong Oke Oke ini stok makanannya Aku punya banyak telur Kalian tau kan aku lagi belajar goreng telur Emang sangat menyedihkan Serio Aku lupa dong tadi sih Mbak Sis Suruh aku masak nasi Dan aku belum masak Aku bakal Masak nasi Aku sebenernya gak tau takaran-takaran Tapi aku akan coba Masak air dan lama Oh Mana airnya Belum Ini kebanyakan sayang Nasinya Aduh gak apa-apa Yaudah sampai sore aja gak Iya buat sore Cuma masalahnya Kamu lanjut sampai 3 kali Udah Udah Banyak real Ini soalnya nasi merah sama nasi putih Beda Karena dia itu kan Apa ya Keras gitu loh Jadi mesti lama dimasak Jadi kalau bisa airnya banyak Oke full ya Ha? 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 Ayo sini ikut aku Aduh ya Allah Hehehe Hehehe Canggih Hehehe Hehehe Ih pake tangan dong Kenapa tanganku bersih kok Hehehe Ih Coba Pake Apa sih alat yang buat ngeliat virus tuh Hehehe Gila tuh ya Masa tunjuk kok Hehehe Hari ini kita bakal makan nasi Dari tangannya Mbak Siska Hmm Enak ya Mbak Oke Nanti kalo apa Ih itu nih Ih sumpah dikit gak sih airnya Tidak ini udah banyak sayang Oke 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 Nanti kalo misalnya Biasa aja Kalo misalnya Lebih bagus air itu sedikit sih Karena kalo ada kebanyakan jadi Jadi apa Lembek kayak bubur Ayy It fell Nah Tinggal setek lah Makasih Mbak Siska Cara mau masak nasi Ditutup tempatnya So Wow Jorok banget saya mau maafin Dicolok Dan ditekan Eh salah Sampai dia nyala nanti dia otomatis sendiri Pas pertama kali aku masak nasi guys Aku kaget banget Liat di gara-gara masak nasi merah tuh Dia keluar keluar dari sini tau Asap asap Aku mau balik ke kamar mereka Ini aku lagi di kamar aku Wait ya Aku bawa 5 deh Cukup gak ya Mbak 5 telur cukup gak? Aku lagi serial Berapa? Tiga aja udah Oh tiga Kau ngapasin Kau lagi Tauan baksa ya Allah Kalian mau mukbang apa gimana? Iya dong kan Mbak bilang mau mukbang Belum cuci atau? Apanya? Oke jadi aku ngelabel atas Oke sebentar Sekarang aku mau ngambil Belum diulet Dari mana kak? Boleh Liat aja Liat aja Oke guys Aku yang masak telur orak arifnya ya Mau coba Tapi siapa yang kasih agak-agak? Kita punya 2 kompor Di sini aku akan mendemokan Dimana cara menggunakan kompor Tapi emang susah Tau kalo misalnya orang yang gak juga ngiripin kompornya Emang susah Iya Sekarang ini guys Iya Masak sebenernya pake ini tadi ya Masak apa? Udah mengaikan Iya Tadi aku bilang dana lu apa kak? Apa? Bu Cuci Aku ambil dana Ambil alat-alatnya Mohon bedanya Terus Aku pulang Asal gak kuatnya Terus maksud lu? Iya iya dong ah tolong mana halo guys boleh boleh deh speakernya si siska aku gak tau eh tidak boleh menggunakan speaker terlalu keras di dalam mes gak pernah ada peraturannya woi gak pernah baca ya aku pernah baca karena menggambu iya rapi kan sejak kapan ya aku tuh semenjak belajar masak terus menjak aku sering beli bumbu udah pedas langtus taraaa keliatan kan kita akan masak masak hari ini ini maaf sekarang ini mana minyaknya mana sendok ini ngapain aku ini ini ngasak minyaknya aku udah cuci tangan udah cuci tangan lagi ini eh udah sumpah kalo apa deh ini ngapain mbak hidupnya aja tapi setengah ya minyak atau masukin minyak dulu maksudnya seperti ya pertama kita pilih ke bawah supaya dia kita arahkan ke posisi luangkan luangkan minyak 2 liter anjay 2 liter ini mau lumis ya itu mau apa eh itu belinya aja iya sebenernya sampe banyak udah cukup lu aku gak ngerti banyak banget oke lagi lagi sampe dia menutup oke oke sekarang setelah apinya supaya dia tidak menutup oh yang menutup-nutup gua gak kasih tipe aku yang termasuk gimana kok gakada sih oh my god Apa yang terjadi Kari gak boleh begitu Kari gak boleh begitu Malah Malah Ada itu lagi Malah kan Kau kayak gitu Aku takut Aku gak tau kain aja Itu bukan kebornya Komornya aku gak kain gitu Gak tau gak perlu Jadi kau tuh kurang-kurangnya Karena kau udah Jadi karang-karang kalo misalkan itu Jari-jari panis gitu loh Tau gak separang jaya Kamu ntarikan mbak Masa panis Aku malu Asli lagi Gak boleh curang Sumpah Udah panis Aku masukin akannya Ya itu gak panas banget Kecilin C Jangan panik tolong Tolong aku Masukin aja Biar gak ngecebut Ini 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 Oke jangan ya Eh itu kemungkinan Masukin Itu jangan panik ya C Itu udah paling atas Kecilin Kecilin Belumun ya Ini udah digarap Udah apa ikan sih Miska Eh Sayang sama aja Kecilin Kecilin Klang Kecilin 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 Mura Dengar 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 tapi saya rasa ini, kalian ini sampai di bawah ah, cuma enggak enggak? emang benih itu ya? iya, kemarin aku gara-gara iya, kemarin aku gara-gara iya, kemarin aku gara-gara iya, kemarin aku gara-gara aku gara-gara aku tak mau oke, ada banyak tapi kita sudah bisa waktu aku tak mau aku lagi sama tidak mau mau temut kasih não baru iya, kemarin iya jadi apa yang ini aku bakalan ini banget ya aku enggak, ini enggak tadi kok itu, oh enggak dikasih dulu untuk tempatnya kayak guna rasa enggak ada ini ini bajuannya kautin enggak kayak aku bakalan itu enggak lihat nanti nanti kalo banyak ngang-ngang itu gimana yuk jadi buat kalian ayah bawa-bawa yang keluar sana yang dengar masalah menerima apa dayanya dia tuh selain gak pinter masak pinter gaul kok menghasilkan uang guys kalian minggir aku nyantren panik aku juga panik kalian ngapain tadi disuruh minggir ada minyaknya gak minyak dikecilin apa ya ayo hidupkan lagi ayo mau hidupin udah lanjut aja selalu diam gimana sih liumnya iya aku gak tau aku mau hidupin oh iya iya kan iya punya kecil tapi gak perlu sih pelajaran kalian dari rumah kalau membuka kompor hati-hati dia akan menyamakan kompor kompor hati-hati takutnya kan kita gak tau ya siska aku takut-takut dia gak bakal hausin punya uang kayak gitu abis itu pake tenaga dalam pake telepati dan kan gue kena breeder iya kenapa gak breeder eh ini cukup gak ya berlangganya itu berlangganya kayak tidak aja ini gak jemput-jemput ini masuk ke tinggi semuanya yang ini yang ini 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 gini ini ini udah si pas ikan dari kompor aja iiii gak punya? aku bakal sampe nampar kayaknya aku pake kompor tak bisa masak banget asin gak? asin gak? bobok pas ya? diputus ya? asin harusnya tarik makinnya dikit-dikit biar kebanyakan kan ini gak? buku pas ya sabun panam 2 2 kalian berdua kenapa? ya jadi Allah sayangnya jerebok enak ya? ada rasa lah asin oke ini yang orang arik tadi ini sambal ini apa? sayur sayur kita akan makan bersama guys oke? udah maling mulai mari kita makan teman ayoo cek ambil guys pake tangan maaf ya pake tangan biar manisnya oh ispot oh ispot oh ispot aku takut kamu gak takut sih hmmmm hmm enak kok si brocolenya sampe putih ya? sampe putih tau warnanya putih? hahaha cek pakai tangan cek ya jadi aku lagi enak dia langsung pas aku gak ada pengelemnya enak udah enak Gak bagus Udah dikak banget Dungungnya sih adik Udah dikak banget Udah dikak Aku gak sadar Aku juga baru sadar tadi kenapa aku duduk begini ya Apa sih? Aku gak ngepawain duduk Jadi? Aku tuh tiba-tiba kebayang Aduh bakalan penyakit siapa yang gak bersih-bersih itu Kenapa maksudnya ngubungin sebalik aku gak mau bersih-bersih siapa? Parah Parah nih Gak biasanya orang begitu siapa yang bersih-bersih Tiba-tiba tiba-tiba orang yang gak mau bersih-bersih Parah sih disini Habis makan siapa lo bersih-bersih Tiba-tiba si Bertahanan itu Teman-teman Ini Pertanyaannya itu soal Ah males lah bersih-bersih gitu loh Ayo capek mau bersih-bersih Ya ini apa sih? Apa gitu loh Jangan capek Jadi kenapa di bawah seribu oh seribu bar seribu bar seribu bar seribu bar parah mati si Zela tapi mau bersihin udah gak dibatir aku bersih sejarahnya sejarahnya aku gak nyuribu ya harusnya nyamin alur lagi ya aku pas miring banget jadinya ketang kuku banget guys tuh padahal gak padahal aku dari sini tuh ketang kuku soalnya miring sih kucingnya udah mulai kai katanya udah gede kuku 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 rantai yang aku kuku tuh kalo lewat aku kuku mah macot ini yang lebih besar lepas tuh tau sih ini Nek aku gak pernah muncul ke dulu aku juga gak pernah aku udah bilang kasih nyari gak kasih suci suci pun gak pernah kasih suci Punci Punci gue gak pernah dikunci Buat apa yang gak pernah dikunci Punci gue gak pernah dikunci Punci gue gak pernah dikunci Punci aku gak pernah dikunci Apaapa kamu ngomong aku Sari owa Ini bisa ngomong Atau jatatatat Duh iya mama Aku anak mama tuh yang masih sehat aja deh Nggak usah Mbak bawa sini dulu, nanti kamu cuci Gimana? Gimana dong ya? Gimana mau sesek? Ya, sesek beluk ya Nah mama rupa Surprising Guys, kita udah selesai Makan-makan Dan ya Kita mau lanjut bersih-bersih Mungkin aku akan merekam beberapa Aku juga mau mohon maaf Mungkin videonya agak kepotong-kepotong Aneh-aneh, tadi hape aku sempat mati Karena hapenya low Nanti aku yang beresin di bagian situ Dan Ya Kayak mau liat Mereka berbersih-bersih Emang Temen-temen aku tuh paling the best Paling mantu Ini aku lagi di kamar aku Kalau kalian liat di bagian belakang itu agak berantakan ya Ya emang Aku mohon maaf lahir dan batin Aku juga baru beli spray Tapi belum datang Jadi aku belum sempat ganti Jadi agak sehat seperti itu Itu aja sih Kalau kalian punya request video Atau mungkin ada syarat Atau ada kata-kata gitu yang telah berkenan Aku mohon maaf lahir dan batin Semoga video ini bisa menghibur kalian Kayaknya kepanjangan Sampai aku terlalu fokus banget terwaktu gitu Ini udah panjang banget guys Videonya Semoga Bisa menghibur kalian Dan Sampai jumpa lagi Chet Tidak Tidak Emang